Kualitas pemain semakin menurun. Lihatlah saat pemain Indonesia kembali tunjukkan kualitas Liga Tarkamnya. Sepak bola Indonesia kembali tercoreng dengan aksi tidak terpujik yang ditunjukkan beberapa pemain Liga 1 dalam dua laga uji coba. Liga 1 2021 masih belum akan dimulai dalam satu bulan ke depan. Rencananya PT Liga Indonesia Baru atau LIB dan PSSI baru akan menggulirkan Liga pada 10 Juli 2021. Namun di tengah kondisi kompetisi yang masih vakum, sepak bola Indonesia justru tercoreng dengan aksi-aksi kekerasan yang ditunjukkan sejumlah pemain. Aksi kekerasan itu tampak dalam dua laga uji coba klub-klub Liga 1 yang digelar dalam tiga hari terakhir. Ada pun klub-klub yang bertanding yakni Persib Bandung melawan Tira Persikabo dan Persipura Jayapura melawan Persita Tangerak. Pada laga uji coba antara Persib Bandung dan Tira Persikabo, aksi kekerasan ditunjukkan oleh Bek Laskar Pajajaran, Gilang Ginarsa kepada Freds Butuan. Ketika Freds melakukan pergerakan di area penalti Tira Persikabo, Gilang mencoba mengangkat kakinya untuk menghalau bola. Akan tetapi kaki Gilang terlalu tinggi, hingga menghajar leher Freds Butuan. Video terdakan melayang Gilang pun sempat viral di media sosial, hingga sang pemain harus menggembok akun Instagram pribadinya. Sementara itu, aksi kekerasan dipertontonkan oleh pemain Persita Tangerak dan Persipura Jayapura. Pada menit ke-32, Bek Persita menekal keras pemain Persipura dengan kedua kakinya. Aksi itu menyulut kemarin salah seorang pemain mutiara hitam yang langsung mendorong pemain lawan. Meski berhasil dilerai, intensitas pertandingan semakin panas hingga babak kedua. Puncaknya terjadi pada menit ke-67, saat para pemain Persipura dan Persita terlibat saling tekel. Hal itu memicu kemarahan para pemain yang ada di bangku cadangan, sehingga kericuan pun pecah. Karena aksi kekerasan ini, wasit dan perangkat pertandingan lain memutuskan untuk menghentikan laga pada menit ke-70. Jadi menurut kalian gimana nih? Dengan kualitas pemain liga kita yang semakin menurun, gengs. Bukan kualitas yang dihadirkan, namun kekerasan yang selalu terjadi. Jika kalian punya pendapat lain, berikan ya komentar kamu. Terima kasih telah menonton!